Hai semua ketemu lagi di channel Ikebus Vita Di video kali ini aku mau bikin puding kekinian Pudingnya cantik banget, rasanya juga lembut Cara buatnya juga simple, kalau kalian pengen tau gimana cara buatnya silahkan tonton videonya hingga akhir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalakan notifikasinya juga Supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Terima kasih Pertama masukkan 2 bungkus agar-agar warna putih ke dalam panci 14 sendok makan gula pasir, ini setara dengan 200 gram gula pasir Sebelum aku kasih bahan sair, ini aku aduk terlebih dahulu Supaya bubuk agar-agar dengan gula pasir kecampur rata terlebih dahulu Setelah dipastikan udah kecampur rata, lalu masukkan 2 saset kental manis putih Ini kalau ukuran sendok kurang lebih 6 sendok makan kental manis putih Lalu masukkan 1400 ml susu cair Untuk susu cair aku pakai susu UHT Nah ini sebelum dimasak aku aduk terlebih dahulu Supaya semua bahannya kecampur rata dan larut Kalau semua bahannya udah kecampur rata Kemudian kita masak menggunakan api sedang Sesekali aku aduk-aduk supaya tidak ada bahan yang menggumpal Nah ini kita masak sampai pudingnya mendidih dan matang Kalau puding udah mendidih, ini udah mulai meletup-letup ya Kemudian langsung aja matikan api kompornya Aduk-aduk lagi sebentar supaya uap panasnya berkurang Kemudian bagi pudingnya menjadi 2 bagian Untuk bagian yang pertama ini aku kasih dengan pewarna makanan warna merah rose Lalu aduk-aduk sampai warnanya kecampur rata Nah ini setelah warnanya kecampur rata Ini udah siap untuk kita tuang ke dalam cup Nah untuk cup pudingnya disini aku gunakan ukuran 120 ml Ini kita tuang setengah cupnya saja ya Oke lakukan hal yang sama Tuang puding warna pinknya seperti ini terus sampai selesai Setelah selesai puding warna pink dituang Kemudian ini akan aku diamkan ditunggu sampai pudingnya ngeset Dan ini untuk sisa pudingnya yang warna putih ya Yang bagian kedua Ini aku masak lagi supaya tidak ada puding yang menggumpal Kalau dipastikan sudah tidak ada yang menggumpal Sudah cair kembali Kemudian tuangkan ke atas puding yang warna pink Nah ini harus memasukkannya secara pelan-pelan ya Supaya warnanya tidak kecampur Dan usahakan untuk puding bagian yang pertama Yang warna pink sudah harus mengeras terlebih dahulu Ini kita masukkan puding putih secara perlahan Oke lakukan hal yang sama Masukkan puding warna putihnya sampai selesai Setelah selesai puding putih dituang Kemudian ini ditunggu sampai ngeset Nah untuk sisa warna putihnya Ini aku kasih dengan Pewarna makanan warna pink Ini aku buat untuk yang atasnya nanti ya Siapkan cetakan bulat seperti ini teman-teman Nah kita tuang Sisa pudingnya Ini kita masukkan sampai mau penuh Jangan terlalu penuh banget Kalau sudah selesai ini kita tunggu sampai pudingnya dingin dan ngeset Sekarang bikin untuk puding yang warna merah Nanti untuk bagian yang atas Masukkan setengah bungkus agar-agar warna putih 3 sendok makan gula pasir Dan 300 ml air putih Kemudian ini kita aduk Dan selanjutnya ini akan aku masak Ini dimasak menggunakan api sedang Sesekali boleh diaduk-aduk ya Ditunggu sampai pudingnya mendidih Nah ini udah mulai mendidih Langsung aja aku matikan api kompornya Ini untuk puding yang bening Aku bagi menjadi 2 bagian Nah ini untuk yang bagian pertama Aku kasih dengan 2 sendok makan sirup koko pandan Selain menggunakan sirup Teman-teman bisa juga menggunakan warna makanan ya Kalau nggak ada sirup Atau bisa diganti dengan serbuk minuman Nah ini udah larut sirupnya Untuk bagian yang kedua ini nanti Untuk yang bagian warna pink Karena tadi Tidak cukup ya Nah ini kita kasih susu Kental manis secukupnya Setengah bungkus Kemudian kita kasih Pewarna makanan warna pink Aduk sampai kecampur rata Nah siapkan cetakan telur puyuh Seperti ini ya teman-teman Masukkan puding yang warna merahnya Kalau kalian punya cetakan yang bulat Lebih kecil lagi Boleh dipakai Karena nanti ini akan terlalu besar ya Kalau untuk bagian atasnya Tapi nggak apa-apa nanti akan aku Potong setelah pudingnya ini mengeras Kalau udah kemudian ini kita diamkan Tunggu sampai dingin Nah ini untuk Bagian atasnya Tadi yang pertama itu masih kurang Jadi ini tahap yang kedua ya teman-teman Oke lakukan seperti yang pertama tadi Kita masukkan semuanya seperti ini Lalu pudingnya kita diamkan Ditunggu sampai nge-set Setelah nge-set Kemudian keluarkan dari dalam cetakannya Nah untuk cara mengeluarkannya Tinggal ditusuk aja Bagian pinggir Menggunakan tusuk sate Nah hasilnya seperti ini teman-teman Itu sebagian udah ada yang aku keluarkan Oke lakukan hal yang sama Keluarkan pudingnya dari dalam cetakan Sampai selesai Setelah selesai dikeluarkan dari dalam cetakan semua Kemudian ini disisihkan terlebih dahulu Lanjut untuk ke puding yang warna merahnya Nah ini udah mengeras juga Langsung aja kita keluarkan semua dari dalam cetakan Selesai Selesai puding telur puyuh dikeluarkan dari dalam cetakan Kemudian ini akan aku potong Ini karena terlalu kebesaran Jadi teman-teman kalau punya cetakan telur puyuh yang ukurannya lebih kecil lagi Boleh digunakan ya Atau bisa menggunakan cetakan bulat Nah kita potong-potong kurang lebih segini ya Biar nanti pas Oke lakukan hal yang sama Potong semuanya sampai selesai Setelah selesai Setelah selesai puding yang warna merah dipotong semua Kemudian disisihkan terlebih dahulu Dan ini untuk puding yang pertama tadi udah mengeras Lalu diatasnya kita kasih puding yang bulat Yang di dalam cetakan tadi Nah tinggal kasih diatasnya seperti ini ya Warnanya cantik banget Pudingnya juga sangat lembut ini teman-teman Cocok untuk ide jualan atau isian snack box Oke ini kita kasih semuanya sampai selesai Setelah selesai kemudian diatasnya kasih puding yang warna merah Jadi kelihatan lebih bagus lebih menarik lagi ya Nah kalau untuk ide jualan teman-teman bisa dijual dengan harga 2500 per cupnya ini Untuk harganya bisa disesuaikan saja dengan daerah masing-masing ya Pudingnya ini cocok juga untuk isian snack box Nah setelah dikasih warna merahnya Kelihatan lebih cantik mirip seperti buah ceri ya Dan ini dia setelah selesai Pudingnya udah jadi Warnanya sangat cantik ya Kelihatan sangat menarik Oke sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Hingga akhir sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh